Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Designing Syllabus Based on the Result of English for Physics Students' Needs Analysis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Nurani Dimunawaroh, saya sendiri menjelaskan tentang abstrak, Aulia Febriana Harahap menjelaskan tentang background, Yunika Nurujana menjelaskan tentang theoretical framework, Ninti Marfiani menjelaskan tentang metodologi, Aulia Febriza menjelaskan tentang finding and discussion, dan Septicus Sumerum menjelaskan tentang conclusion. Dan disini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu abstrak. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari kebutuhan, kekurangan, dan keinginan dalam memenuhi target analisis untuk siswa fisika bahasa Inggris. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif approach. Instrumen penelitiannya yang digunakan ialah angket dan wawancara. Berdasarkan hasil need analysis, kekurangan yang dirasakan siswa fisika ialah kurangnya kemampuan dalam kosa kata dan mendengar. Kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pembelajaran ialah cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan pasien. Dan keinginan dalam analisis ini supaya siswa fisika dapat menangkap dengan mudah materi dan dapat mengaplikasikannya di masa depan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Febriaya Harham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Setiap pembelajaran, setiap siswa itu pasti memiliki kebutuhan dalam bidangnya masing-masing. Salah satunya ialah pada mahasiswa di jurusan fisika, yaitu dari Nantan Lampung, khususnya itu pada semester kedua. Di mana mereka, ini nih, dalam beberapa kasus, mereka masih kurang memahami bahasa Inggris, bahkan dalam bahasa Inggris yang cukup mendasar. Sedangkan, mereka ini seharusnya dapat digolongkan sebagai seseorang yang sudah belajar bahasa Inggris cukup lama, yaitu dari SD, SMP, juga SMA. Seperti yang disinggung oleh Richard, di mana setiap siswa itu memiliki tipe belajar yang berbeda, dan juga kebutuhan pembelajaran bahasa yang berbeda. Dan juga apa yang diajarkan itu perlu dibatasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan juga terdapat beberapa kelemahan pada mata kuliah bahasa Inggris, yang ada di tingkat universitas, juga menyebabkan rendahnya kemampuan dan pemahaman siswa. Hal ini itu disampaikan oleh Al-Wasilah, yaitu kelemahannya, yalah yang pertama itu tidak adanya need analysis atau analisis kebutuhan yang dilakukan untuk mengetahui apakah mata kuliah ini sudah sesuai dan memenuhi syarat atau tidak. Dan yang kedua, yalah mahasiswa termasuk ke dalam kelas yang memiliki kemampuan heterogen. Dan yang ketiga, yalah mata kuliah ini itu diajar oleh guru yang kurang berpengalaman, dan juga mungkin tidak ada panduan yang khusus untuk belajaran ini. Juga yang keempat, adanya pengulangan yang sudah diajarkan dari SMA. Yang kelima, itu tidak adanya seleksi dan klasifikasi berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan juga kebutuhan siswa. Penelitian itu dipengaruhi oleh penelitian sebelumnya tentang silabus ISP oleh Douglas Ondera Orang I. Itu melakukan penelitian berjudul Listening and Speaking Skills as Learning and Target Needs in Business English Program for Tour Guide Diploma Student in Kenya. Jadi hasilnya itu tujuan dari makalanya itu yalah untuk upaya untuk menunjukkan bahwa pelajar dapat mengartipulasikan kebutuhan mereka dengan sangat baik dan bahwa guru juga dapat berbagi persepsi mereka tentang kebutuhan pelajar, serta tentang kursus ISP yang ditawarkan kepada pelajar. Berdasarkan penelitian tersebut, kami tertarik untuk meneliti kebutuhan keterampilan berbicara atau speaking skills yang digunakan untuk mengembangkan bahan ajar dalam bahasa Inggris. Kami berharap penelitian ini dapat berguna dan juga dapat digunakan sebagai panduan dalam merancang bahan ajar oleh guru bahasa Inggris. Sekian dari saya. Saya Nika Nuruljana, disini saya akan melanjutkan tentang materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi disini saya akan menjelaskan tentang teoretikal. Dari akberi tahun 2014, ISP mengelola siswa yang siap memiliki opsi untuk menggunakan bahasa Inggris di sekolah, lingkungan profesional, atau lingkungan kerja. Nah, untuk seberapa berharganya mahasiswa tertentu, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa tersebut. Kemudian, Yelden dalam Saragi tahun 2014 berpendapat bahwa pengaturan kursus baru menunjukkan campuran praktis berdasarkan apa yang sekarang dipikirkan tentang pendidikan dan pembelajaran bahasa dengan komponen-komponen baru yang dibawa oleh sekelompok siswa ke ruang belajar. Misalnya kebutuhan, keinginan, mentalitas, dan informasi tentang dunia. Kemudian, Belcher 2016 pada halaman 135 menyatakan bahwa analisis kebutuhan merupakan tahap penting dalam perencanaan bahan ISP. Kemudian, dari kaki tahun 1987, sebuah rencana pendidikan dapat mencirikan hanya tujuan apa yang siswakan mungkin akhir bimbingan, sedangkan prospektif mengarah pada konten latihan digunakan untuk membimbing siswa untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi, metode penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif atau kualitatif approach yang memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, apa saja permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa fisika dalam kelas ISP? Dan yang kedua, apa saja kebutuhan mahasiswa fisika di kelas ISP? Subjek penelitian kali ini menggunakan 40 orang mahasiswa fisika yang berada di semester 2 IIN Raden Mintan, Lampung, yang berada di Akademik Tahun Ajaran 2015-2016, dan 4 orang dosen ISP, 1 orang perempuan, dan 3 orang laki-laki yang diambil dengan teknik random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah angket dan juga wawancara yang biasa digunakan sebagai instrumen dalam menganalisis kebutuhan atau need analysis. Sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunakan pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data. Kuesioner dan wawancara digunakan dalam mengumpulkan data, data-data primer yang diperoleh langsung dari mahasiswa dan juga dosen itu sendiri. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi pustaka. Selanjutnya, data penelitian ini diperoleh dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2016. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal kami di bagian finding dan discussion. The result based on jurnal membahas tentang target needs dan learning needs. Di target needs itu ada necessities, ada luck, ada wants yang dibutuhkan siswa. Yang pertama itu ada necessities, necessities itu adalah language skill-nya itu yang diperlukan ada speaking and listening. Kemudian di language aspeknya itu ada grammar dan pronunciation. Kemudian untuk di luck, kekurangan mereka itu ada di speaking dan listening. Kemudian di practice need, yang mereka butuhkan untuk praktek itu ada listening, dengan listening and pronunciation. Kemudian speaking and dengan grammar. Selanjutnya itu ada wants. Wants itu student ingin mempelajari materi tentang fisika, itu tentang mechanic and thermodynamics, relatively, and associations and webs. Kemudian selanjutnya itu ada learning needs. Learning needs itu mereka, learning activity itu membutuhkan bear walk atau kerja kelompok. Kerja sama. Kemudian itu ada media. Media yang mereka butuhkan itu beragam. Ada buku, ada youtube, ada video visual, dan ada artikel, dan lain-lainnya. Kemudian ini di finding and discussion itu membahas designing syllabus. From based on the result, journal from Nonon Indra Sarim, di need analysisnya itu syllabus yang cocok atau yang sesuai dengan need analysis tersebut adalah skill-based syllabus. Menurut Hanson dan Alan Waters itu berpendapat bahwa skill-based syllabus itu berfokuskan pada skill atau kemampuan yang ingin mereka pelajari. Karena mereka butuhkan di kemudian untuk pekerjaan yang mereka mau atau yang mereka inginkan. Dan dari jurnal yang kami buat itu ada format syllabus menurut Tom Hanson dan Alan Waters tadi. Format tersebut sudah sesuai dengan skill-based syllabus. Dan format tersebut memfokuskan siswa tersebut bisa atau dikemudiannya akan menguasai tentang listening, speaking, reading, dan yang lain-lainnya. Di kemudiannya, tujuannya. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, materi terakhir adalah kesimpulan. Dalam pengajaran bahasa Inggris, pemeriksa persyaratan sangat penting, terutama di ISP. Guru ISP atau perancang kursus dapat memperoleh informasi rinci tentang kebutuhan doksiswa dalam mengandalkan persyaratan di mana desain matahari pembelajaran memainkan peran utama. Analisis kebutuhan memungkinkan dosen dan perancang mata kuliah di mata kuliah ISP Untuk fokus dengan jelas pada pemetaan konsep, hasilnya terdapat kesepakatan antara analisis kebutuhan dengan kebutuhan siswa Dalam terancang mata kuliah ISP menjadi silabus dengan fokus keterampilan berbicara bagi ala siswa Kemudian, dengan memberikan materi istilah-istilah fisika dasar, mahasiswa diharapkan mampu melafalkan dan mengingat istilah-istilah yang ada pada materi fisika dasar Dan mahasiswa mampu mengaplikasikan istilah-istilah kosa kata dalam mengaksanakan mata kuliah fisika dasar praktis Materi pembelajaran yang akan mereka gunakan adalah melafalkan dan menghafal istilah fisika Kemudian, mereka juga akan menggunakan media kamus bahasa Inggris, kemudian buku teks fisika, fisika dasar, dan metode pendekatan saintifik Selanjutnya, dengan materi bilangan dalam lambang dan kata pada artikel Diharapkan siswa mampu menganalisis dan mengimplementasikan penggunaannya tanpa melakukan kesalahan dalam membaca angka lambang dalam proses pembelajaran menggunakan metode langsung Nah, selanjutnya, dengan topik materi tentang mendeskripsikan sesuatu, tujuan, dan kosa kata Siswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami penggunaan kosa kata yang akan digunakan saat mendeskripsikan sesuatu tanpa adanya kesalahan, ketidaktepatan, dan kesalahpahaman pada kosa kata yang akan dibahas Dengan metode pembelajaran learning student center Nah, kemudian dengan adanya proses pemberian materi untuk pertemuan formal Diharapkan dapat memahami bagaimana melakukan pertemuan dengan menggunakan bahasa formal dan seterstruktur dengan baik Nah, setelah itu, dengan materi pembelajaran vocabulary, phrase, dan action verb Siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil laporan penelitiannya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar Menggunakan metode pembelajaran audio liwal Akhirnya, dengan terbentuknya dua kelompok dalam satu kelas Diharapkan siswa dapat berkomunikasi dengan berargumentasi tentang sesuatu masalah pokok yang diberikan oleh guru Dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar Untuk kelompok kami cukup segitu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh